Intro Saat ini Benu menuju rumah makan gratis yang berlokasi di daerah Cilangkap, Jakarta Timur Setiap harinya, rumah makan gratis membagikan ratusan porsi makanan bagi orang-orang yang membutuhkan Tanpa harus membayar speser pun Saat Benu datang, terlihat kesibukan di dapur Mereka sedang menyiapkan ratusan porsi makanan gratis buat kaum miskin dan duafa Wah, saatnya batu-bantu nih Benu mau jadi relawan hari ini Benu mau bantu ungkep ayam Bu Ipa, kita mau ngerjain apa lagi nih? Ini adukannya balik-balik biar nggak kosong Oh gitu? Iya Bu, tapi ngomong-ngomong soal menu-nya ini tiap hari nggak diganti gitu? Nanti-ganti Oh, jadi kalau Ramadan gini bisa berapa porsi masaknya? 600 600? Iya Wow, banyak banget ya Masakan mulai dari jam berapa tuh? Nah, mulai jam 11-an lah Jam 11 kayak gini ya? Jam 11, jam 12 tuh mulai dah Terus itu biasanya dibagiin atau orang pada datang ya? Pada datang orang kesini Oh, pada datang ya? Terus kalau yang di dapur ini ada berapa orang, Bu? Biasa yang dibantuin? Banyak ya Ada 10 atau 20-an lah Sama yang di luar-luaran gitu Yang bagian luar, bagian dapur Jadi kalau ini, yang bagian dapur ini orang-orang dekat-dekat sini atau? Dekat sini Oh, orang-orang di sekitar ya? Iya, sekitar aja Menu hari ini nasi dengan lauk ayam goreng Terong dicabein dan sayur asam Pekerjaan masih banyak nih, food lover Mayan juga capeknya masak 600 porsi ya Hehehe, tetap semangat Hari ini, di rumah makan gratis dilengkap makannya prasmanan Tapi, Bu Ipah dan kawan-kawan juga harus menyiapkan nasi bungkus Untuk dikirim ke rumah makan gratis Di Dorentiga dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Kelar masak, saatnya Benu bantuin bungkusin nasi bungkus Wah, kurang rapi ya nasi bungkusan Benu Harap maklum, baru magang sehari Saat tim dapur masih sibuk menyiapkan makanan, beberapa orang sudah mulai datang Di hari biasa, rumah makan gratis membagikan menu makan siang Saat Ramadan, rumah makan gratis menyediakan menu untuk berbuka dan sahur Nasi yang sudah dibungkus ini akan dibawa ke cabang Pasar Minggu dan Dorentiga Sesuai namanya, untuk makan di sini tak perlu membayar sepeser pun Benar-benar gratis dan siapa saja boleh makan di sini Dari lansia, ibu dengan anak-anaknya, pelajar, para pekerja, ojek online Semua berhak untuk makan gratis di sini Syaratnya cuma satu Kalau makan prasmanan, alat makannya harus dicuci sendiri Hari ini, orang-orang yang datang makan gratis sangat banyak Menu prasmanan bahkan sampai habis Dan karena kurang, rumah makan gratis ini sampai memesan nasi bungkus dari luar Menu bantu bagi-bagi nasi bungkus bareng Aditya Prayoga Sosok dibalik berdirinya rumah makan gratis ini Oke, saya tadi, ini RMG, rumah makan gratis Mungkin agak bosen kalau ngomongin soal dari awal Tapi kita tetap pengen tahu, masih pengen tahu saja dari awal ceritanya Buat tempat makan gratis ini seperti apa ceritanya awalnya Awal bangun rumah makan gratis ini waktu itu 2016 Waktu itu saya sedang diuji dengan kesulitan ekonomi Saya diuji kesulitan ekonomi Di waktu sulit itu malah Allah mempertemukan saya dengan orang yang lebih sulit lagi Saya ketemu dengan nenek-nenek Hidupnya sebatang kara, sakit, kakinya bolong Itu saya kasih makan, saya urusin sampai nenek itu meninggal Sampai meninggal? Sampai nenek itu meninggal Itu di mana posisinya? Di Jakarta atau di? Di Ciang sana Ciang sana itu Bogor? Iya, waktu itu masih ngontrak di Ciang sana Berarti itu profesi usaha apa? Jualan keliling Kadang kulit bangunan, kadang ngojek, apa saja serabutan gitu Masya Allah Tapi lebih seringnya jualan Pria asal Palembang dan hanya lulus SD ini nekat melantau ke Jakarta pada tahun 2016 Di Jakarta, ia bahkan sempat menggelandang Tidur di kolong jembatan, stasiun, atau masjid Secara ekonomi, pria kelahiran tahun 1992 ini bahkan bisa dibilang pas-pasan Berarti mulainya kan bukan orang berada juga nih Masya Allah Tapi misalnya ngebangun rumah makan gratis ini Sebenarnya cita-citanya dari mana itu? Dari satu dari cerita tadi Mungkin ada ide-ide dari awal lagi apa sih sebenarnya? Nah, waktu itu saya duduk di depan rumah itu Saya lihat banyak sekali pemulung-pemulung yang lewat depan rumah saya Akhirnya saya ngomong ke istri deh Gimana kalau misalkan kita buka aja rumah makan gratis Itu dispenser, karpet, meja-meja, kursi-kursi kita keluarin aja semuanya Biar pemulung-pemulung, tukang sapu, tukang sampah, tukang rongsok Biar makan semua di tempat kita Kita mengasak setiap hari Itu istri saya sempat ragu tuh Yakin, Kak, mau bisa setiap hari katanya Takutnya nggak bisa istiqomah katanya Ya, bismillah aja bilang gitu Berapa porsi dapat anung-anung waktu bagi-bagi awalnya? Awalnya ala kadar aja Sedapatnya ya? Dua puluh, tiga puluh, lima puluh, semampunya aja Oke, terus? Ada duit, buka Nggak ada duit, nggak usah buka Oke Karena kita nggak pakai sistem open donasi tuh, nggak Oh, iya Dari pertama kali buka sampai sekarang tuh, nggak ada kotak impak atau apa, nggak ada Modal sendiri bener ya? Modal sendiri betul Awal banget ya? Iya, tapi alhamdulillah ada aja gitu Ada yang ngasih beras, ada yang nitipin duit Kayak tadi ada bapak-bapak nggak kenal, ngasih duit kan Lumayan lah buat tambah-tambahan belanja gitu Karena kan kita kan ini semua belanja nih Ada ayam, ada sayur asem, ada sambal terong nih Kita belanja tuh setiap hari Belanja setiap hari di pasar Mulai 2016 2017 itu terus-terus-terus Sampai sekarang ada berapa sih? Sebenarnya kayaknya ada beberapa deh Ada rumah makan gratis ini ada berapa? 5 apa 6 sih? Alhamdulillah ada di Ciyang sana Ada di Depok Ada di ini Pasar Minggu Jakarta Banyak sekarang ya? Jalan semua Jalan ya? Iya Kita nggak open donasi Tapi kalau misalkan mau Allah kita Allah Mau nyumbang Buat bangun masjid Atau buat rumah makan gratis itu silahkan Karena kita Di sini nih mencari keberkahan Mencari Keikhlasan Keikhlasan itu Nggak usah kita pinta Biarlah inisiatif orang sendiri Mau bantu Bukan Mau ngebantu karena kasihan Karena mau Kita minta Karena kita dipintai Dan tingkat keikhlasannya beda Jadi kalau misalkan kita Berinisiatif Ya Itu kan punya niat Saya mau sedekah Niat saya Nanti pahalanya nyampe Untuk kedua orang tua saya Yang sudah meninggal Atau nggak Saya niat sedekah Mudah-mudahan penyakit saya Disembuhkan sama Allah Kan orang punya niat Beda-beda Benar Jadi sedekah itu Bisa menghapus dosa Bisa Menyelamatkan kita Bisa membuat hidup kita beruntung Bisa menyembuhkan penyakit Banyak sekali manfaat Nah ini Buat teman-teman food lover semua Kita nggak buka open donasi Tapi kalau mau nyumbang Silahkan Iya kan Oke siap Makasih banyak ya Kita udah ngeliat Luar biasa nih rumah makan gratis Yang datang Siapapun boleh Siapapun boleh Oke Terima kasih Semoga ini terus lancar Sampai akhir Maaf saya Allah Bersedekah merupakan Salah satu tanda Bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Allah subhanahu wa ta'ala Telah berjanji akan memberikan pintu khusus Yang hanya bisa dimasuki oleh umatnya Yang selama hidup di dunia suka Memberi makan orang lain Khususnya sering memberi makan Orang yang sedang kelaparan Barang siapa yang memberi makan Kepada seorang mukmin Hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar Maka Allah akan memasukkannya Kedalam salah satu pintu surga Yang tidak dimasuki oleh orang lain Hadis riwayat tak berani Tak hanya berhenti di rumah makan gratis Sekarang hadisnya juga Mendirikan rumah tahfiz gratis Dan masjid rumah makan gratis Masya Allah Alhamdulillah Ini kita cobain ya Kita udah ngeliat tadi dapurnya Proses di dapur udah ngeliat Kayak apa kondisinya Ini dia nih Terong dicabein Terong baladu sebenarnya Kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Sama ayam Ini menu rumahan banget Enak banget ya Berasanya Ini kan digoreng dulu Terongnya tadi kan Digoreng baru dibumbuin Sambelin Enak banget Ini parah Kita pake ini ya Cerasem Ayamnya nih Ini kan menu-menunya Banyak yang nyumbang ya Donatur banyak Ada yang nyumbang ayam Ada yang nyumbang uang Macem-macem Ternyata Masaknya bukan Sekedar pengen berbagi aja Tapi memang serius masaknya Jadi masaknya sama persis Kayak kita masakan di rumah Berasanya kita makan-makan Masakan rumah ya Dan ini masaknya tiap hari Udah 600 300-600 Bayangin coba Aduh Allah akbar Pahalanya mengalir terus ya Sambil tidur Pahalanya mengalir Masya Allah Apalagi di bulan suci gini ya Mantap Kita cobain ini ya Cerasemnya Wow Cerasem memang asik banget ya Menu rumahan Ini dia yang bikin istimewa ya Kapan lagi kita mau berbagi Apalagi di bulan-bulan istimewa gini Banyakin kita ininya ya Sedekanya banyakin Amalnya banyakin yang pasti Aktivitas Apapun sekarang di bulan Ramadan Pastikan pahlanya banyak ya Baca Quran Sedekah Apalagi membantu orang lain ya Apalagi Banyak Yang pasti Ini merupakan dari bagian dari apa Ibadah kita ya Untuk Kalau ngeliat di dapur tadi kan masaknya kan masal Biasa Kalau masak masal itu jatuhnya agak error Rasanya yang error Ternyata ini enggak Sama sekali Mungkin udah terbiasa Ibu-ibu yang ada di sekitar sini Mau bantu masak Luar biasa Terus Kalau di Ramadan Menunya ada menu berbuka dan menu sahur Masya Allah Luar biasa Yang pasti Mari kita berdonasi terus Apalagi di bulan yang istimewa ini ya Sehingga kita bisa memiringankan saudara-saudara kita yang kurang mampu Bahkan mereka bisa naik kelas gitu Jadi masyarakat biasa Yang punya penghasilan ya Muntas Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati